selamat menikmati menjadi 2 bagian Pak Rizky akan menyampaikan materi yang akan diajarkan hari ini oke kenapa hari ini kita bagi kelas menjadi 2 karena guru kelas 6 sedang sakit sehingga Pak Rizky membagi kelas dan memberikan materi kelas 5 dan kelas 6 untuk bersama-sama kita belajar walaupun gurunya sedang sakit kita tetap melanjutkan materi yang harus diajarkan untuk hari ini oke sudah dibagi menjadi 2 bagian yang sebelah kanan adalah kelas 5 dan sebelah kiri adalah kelas 6 pasti ucapkan salam terlebih dahulu kepada kalian Assalamualaikum Wr Wb oke sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini marilah kita berdoa bersama-sama agar diberikan kelancaran selama pembelajaran ke depannya berdoa mulai berdoa selesai kita sudah bagi menjadi 2 ya yang tadi sebelah kanan adalah kelas 5 dan sebelah kiri adalah kelas 6 Pak Rizky akan menjelaskan tata cara pengajaran untuk hari ini kita mulai dari kelas 6 dulu baru nanti materi akan diberikan kepada kelas 5 menurut ya anak-anak oke Pak Rizky akan mengabsen dulu untuk kelas 6 Rony hadir Susanti hadir ya oke sekarang kelas 5 Joko oke Saputra hadir Dewi oke hadir terima kasih oke kelas 5 sama kelas 6 gak ada yang absen jadi hadir semua Alhamdulillah kita diberikan kesehatan tetap semangat untuk belajar hari ini semangat ya ya yang pertama Pak Rizky akan menyampaikan apa saja yang akan dibelajari untuk kelas 6 hari ini kelas 6 akan mempelajari yaitu sedangkan untuk materi kelas 5 kita akan mempelajari tentang oke sedangkan tujuan pembelajaran untuk kelas 6 adalah dan tujuan pembelajaran kelas 5 adalah oke untuk lebih memahami materi pada hari ini untuk kelas 5 silahkan baca materi terlebih dahulu di buku kalian dan kelas 6 juga membaca materi yang ada di buku kalian versi kasih waktu 5 menit ya pada hari ini untuk kelas 5 kalian sudah baca di buku kalian kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya sedangkan untuk kelas 6 kita akan mempelajari alat transportasi dan kemajuan teknologi yang pertama Pak Rizky akan fokus untuk kelas 5 dulu ya kita nanti akan mempelajari apa yang dinamakan cahaya dan bagaimana sifat-sifatnya kita akan mempelajari lebih di dalam lagi di sini Pak Rizky akan membuat kelompok untuk kelas 5 mendiskusikan berapa sifat-sifat cahaya agar kita lebih paham bagaimana sifat-sifat cahaya tersebut oke anak-anak sudah jelas ya kita akan buat kelompok sesuai urut absen ya yang kelompok pertama adalah absen 1-5 yang kelompok kedua absen 6-10 paham? kelompok sudah terbuat yang pertama kalian coba diskusikan dengan teman kalian bagaimana sifat-sifat cahaya tersebut Pak Rizky kasih waktu 5 menit ya buat diskusi silahkan berdiskusi dan semoga oke sekarang kelas 6 tadi kita akan mempelajari berbagai macam alat transportasi ya sama seperti kelas sebelumnya di kelas 5 Pak Rizky juga ingin membentuk kelompok untuk kelas 6 jadi nanti kelompok yang pertama terdiri dari nomor 1 sampai nomor 5 kelompok nomor 2 nomor 6 sampai nomor 10 dan begitu seterusnya kita akan mendiskusikan alat-alat transportasi dan kemajuan teknologi dari masa dahulu hingga masa sekarang oke ya anak-anak silahkan membentuk kelompok dan mulai berdiskusi tentang materi yang kita pelajari hari ini setelah kalian berdiskusi tadi tentang alat-alat transportasi dan kemajuan teknologi pada masa lalu hingga sekarang Pak Rizky pengen tahu untuk alat transportasi bisakah kalian menyebutkan 5 alat transportasi modern sekarang ini oke yang pertama apa bus kemudian kereta api ya benar sekali pintar pesawat terbang ya bagus kemudian apalagi helikopter boleh kemudian apa mobil oke pintar sekali bagus sekalian alat transportasi yang kalian sebutkan tadi Pak Rizky kasih waktu untuk mencatat di buku tulis kalian ya sekarang silahkan mencatat untuk kelas 5 tadi sudah kalian berdiskusi tentang sifat-sifat cahaya Pak Rizky pengen untuk kalian berkelompok nanti tuliskan hasil diskusi kalian di buku tulis tentang sifat-sifat cahaya pahami semua ya oke Pak Rizky pengen tahu untuk kelas 5 tadi sudah berdiskusi tentang sifat-sifat cahaya adakah yang berani menyebutkan apa itu salah satu sifat-sifat dari cahaya yang pertama apa oke merambat lurus kemudian dapat dipantulkan pintar sekali sekarang pasti pengen kalian lebih mendalami tentang sifat-sifat cahaya barilah kita melakukan percobaan tentang bagaimana cahaya merambat lurus kita nanti akan matikan lampu setengah ya biar kita tahu bagaimana cahaya itu bisa merambat lurus bisa dipahami anak-anak oke good job untuk percobaan ini kalian nanti pasti kasih waktu 20 menit dengan peralatan yang sudah kalian bawa kemarin bawa apa center pinter apalagi oke banyak sekali ya itu yang sudah bawa ya kelas 6 kan ada beberapa macam alat transportasi dilihat dari tempatnya ya yang pertama ada yang di darat kemudian di air apalagi oke di udara tugas kalian nanti mencatat setiap alat transportasi sesuai dengan tempatnya tadi ya yang di darat apa yang di air apa kemudian yang di udara apa kalian catat dan kita akan bahas bersama di pertemuan hari ini ya terima kasih kita kembali lagi di kelas 5 tadi yang sudah melakukan percobaan bagaimana cahaya merambat lurus Pak Rizky contohkan ya ini tadi kita diskusi kita tampilkan hasil diskusi kalian dan Pak Rizky akan bahas bagaimana cahaya itu bisa merambat lurus dan merupakan salah satu dari sifat cahaya ya setelah melihat paparan tadi bagaimana cahaya itu bisa merambat lurus untuk kelas 5 Pak Rizky kasih tugas ya nanti kalian melakukan percobaan tentang salah satu sifat cahaya bagaimana cahaya bisa merambat lurus kalian nanti uji cobakan di rumah paham ya anak-anak hasil dari percobaan kalian di rumah nanti kalian akan catat di buku pelajaran kalian dengan bagaimana cara-cara dan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum cahaya merambat lurus yang merupakan salah satu sifat dari cahaya tersebut oke untuk kelas 6 sudah berhasil ya mencatat apa saja alat transportasi yang ada di darat di laut dan di udara sekarang dikumpulkan untuk hasil dari pekerjaan kalian ke Pak Rizky oke baik sekali disini ada yang sudah menuliskan alat-alat transportasi yang ada di darat yaitu bis mobil sepeda tepuk tangan buat Mas Supri ya kita tadi sudah belajar tentang alat transportasi yang dari zaman dahulu hingga zaman sekarang kalian tentunya sudah paham ya kalau bagaimana keadaan alat transportasi yang zaman dahulu yang masih tidak menggunakan mesin sekarang menggunakan mesin tentunya perbedaannya sangat signifikan tentunya dari kecepatan efeksiasi waktu dan kemudahan untuk mendapatkannya tadi ada gak yang di rumah sudah punya sepeda oke banyak sekali yang sudah punya sepeda dan yang sudah punya mobil oh iya bagus mantap ya ya itu semuanya adalah alat-alat transportasi jika kalian nanti berpergian ke tempat satu ke tempat yang lain tentunya membutuhkan alat transportasi oke ya baik sekali untuk respon dari kelas 6 ini tentang materi yang kita belajar tentang alat transportasi semoga dengan pembelajaran alat transportasi yang kalian ketahui tadi bisa membuat kalian itu memiliki gambaran alat-alat transportasi apa yang termasuk alat transportasi modern atau alat transportasi tradisional kalian nanti akan menemui atau menemukan beberapa alat transportasi di sekitar kalian dan tentunya kalian bisa membedakan apakah alat transportasi itu modern atau tradisional kalian juga bisa lebih bersemangat lagi memanfaatkan bagaimana alat transportasi itu secara baik tentunya kalau kita bepergian jauh kita tidak usah pakai kendaraan yang menghabiskan bensin kita pakai yang sederhana saja agar tentunya bumi tetap terjaga dan setari tetap semangat buat kelas 6 untuk pembelajaran selanjutnya nanti untuk kelas 5 kita tadi sudah belajar bagaimana sifat cahaya yang salah satunya adalah cahaya merambat lurus kita tadi sudah mengetahui di tempat gelap kita sudah pakai center tadi cahayanya tidak ada belok sekalipun lurus dari titik A menuju ke tempat yang seharusnya dengan mempelajari kegiatan cahaya merambat lurus tadi kita sudah mengetahui salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus anak-anak sudah baik untuk percobaannya sudah hebat dan sudah pintar pintar semua tadi untuk melakukan percobaan bagaimana cahaya merambat lurus untuk pertemuan yang selanjutnya di kelas lima kita nanti akan bahas tentang praktikum kalian yang di rumah tadi yang diberikan Pak Rizky tugasnya yaitu mempraktekan lagi tentang sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus tapi di rumah kalian nanti catat di buku ipa kalian kita presentasikan untuk pertemuan ke depan atau minggu depan bisa diperlukan anak-anak bisa bagus hebat semoga untuk kelas lima tetap semangat belajarnya jangan lupa makan ya tentunya buat kesehatan kalian agar berenergi untuk melakukan aktivitas kita tetap selalu semangat dalam belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kalian kelah di masa depan demikian untuk kegiatan pembelajaran kelas rangka hari ini untuk kelas lima dan kelas enam tadi yang kelas lima membelajari sifat-sifat cahaya dan kelas enam adalah membelajari alat transportasi semoga pembelajaran kali ini mendapatkan berkah dari Allah semuanya wa ta'ala kalian diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengambil sebuah pelajaran atau hikmah dari materi yang kita belajar hari ini untuk itu cukup sekian Pak Rizky akhiri untuk pembelajaran hari ini kelas lima dan kelas enam semoga kalian tetap semangat tetap hebat menjadi anak yang kuat untuk kedepannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih